Bertempat di Rumah Makan Panyangungan Soreyang, kegiatan musawarah lokal Orari Kabupaten Bandung dilaksanakan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPP Orari Jawa Barat, Jajaran Pengurus DPP Orari Kabupaten Bandung, serta para tamu undangan lainnya. Acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan, yaitu musawarah Rapat Plenum Pemilihan Ketua Orari Kabupaten Bandung, dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan terhadap para jajaran pengurus DPP Orari Kabupaten Bandung terpilih. Haji Eri, Ketua DPP Terpilih, mengungkapkan dengan terpilihnya menjadi Ketua DPP Orari Kabupaten Bandung, ia siap menjalani tugas sesat dengan amanah dalam memajukan Orari Kabupaten Bandung, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan serta bantuannya. Masih di tempat yang sama, Haji Dadang, selaku Sekretaris DPP Orari Kabupaten Bandung, dan Haji Yana Priyana, selaku Ketua DPP Orari Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan dengan terlaksananya pemilihan kepengurusan baru diharapkan lebih maju dan terbaik, serta bersinergi dengan pemerintahan daerah. Hal Senada juga diungkapkan oleh para peserta muslok, dengan terbentuknya pengurus DPP Orari Kabupaten Bandung, diharapkan kedepannya lebih baik, serta satu komando. Saya sekali lagi menyatakan bahwa keterpilihan saya itu bukan karena kualitas pribadi saya, tapi kami membangun komitmen dengan teman-teman seluruh anggota Orari Lokal Bandung Selatan dan Bandung Timur. Dan kami siap untuk membangun Orari Lokal Kabupaten Bandung dan siap untuk menjaga wibawa pemerintahan Kabupaten Bandung. Harapan Orari terhadap pemerintahan Kabupaten Bandung karena ada empat bahkan Bupati Kabupaten Bandung, itu Bapak Haji Dadang Supriyatna, itu sudah menjadi anggota kehormatan dengan kolsen Yengki, Golopan, Drapo, Delta Sera. Dan ada empat orang, tiga orang lagi, termasuk asisten bidang EGBANG, Pak Marlan, Saudaraku Pak Marlan, lalu Kepala Dinas Kominfo, Kang Yudi, Abdul Rahman, lalu Saudaraku Haji Iman Irianto, Kepala Kesemangkol Kabupaten Bandung. Mereka itu oleh Kementerian Kominfo ditetapkan menjadi anggota Orari dan menerima kolsen kehormatan yang nanti akan diserahkan dalam acara khususnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia, lalu kepada Yengki Caliwan Alpa November Sera sebagai pribumi dari Rumah Makan Ulupan Yeungan yang telah memfasilitasi dan Panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara musawara ini. Terima kasih. Jazakumullah. Alhamdulillah hari ini Orari Kabupaten Bandung resmi terbentuk. Dengan penggabungan dua lokal yang sebelumnya ada Bandung Selatan dan Bandung Timur, kita merujuk dengan perundang-undangan di Indonesia satu data, jadi satu kabupaten atau kota itu satu sekretariat. Tempat ke depan setelah terbentuknya Orari Kabupaten Bandung ini akan lebih berupaya, akan lebih maju dan bisa bersinergi dengan perangkat daerah yang ada di Kabupaten khususnya. Sekarang ini adalah musawara lokal pembentukan dari dua orang lokal Bandung Selatan dan Bandung Timur hingga bergabung pada hari ini Alhamdulillah dan sama-sama bersatu dan namanya menjadi daerah Jawa Barat lokal Kabupaten. Saya pikir orang-orang yang terpilih sekarang ini adalah yang ahli pada bidangnya, bisa dengan keperjuinan Kabupaten sekarang, tambah ketua dirinya Profesional Widad yang sudah melacang di dunia hari-hari. Semoga Orari Kabupaten Bandung bisa lebih maju lagi, menjadi yang terbaik sendiri. Bersiabila Tepukas. Komen canya memang mempercara menjadi segera. Memang seberaturan bahwa bahwa semua lokal yang kebetulan kalinya ada beberapa lokal sekarang bisa melihat satu-dua lokal atau satu kota, dua satu lokal. Pada saat ini, dua wapak ini bersatu menjadi lokal Pembangunan Bandung. Dengan harapan, mudah-mudahan dengan bersatu ini, saya dengan cinta-cinta bahwa dengan bersatu ini memarah ke arah yang lebih baik. Ini harapan kita semuanya untuk organisasi ini memang mengarah ke arah yang lebih baik. Ya, sama, lebih baik dan bisa dikombinasi. Janganlah satu Kabupaten Bandung jadi dua peraturan dari pemerintah Indonesia. Untuk komentar saya, sebenarnya, dibikin satu lokal Kabupaten Bandung, tadinya dua lokal Kabupaten Bandung, biar jadi satu komando, jadi nggak ada pasal kokon untuk mencoba satu nama. Dari Soreyang, Kabupaten Bandung, Agus PR mengabarkan.